Intro RCL 957 kami ada bersama Anda Salam RCL, Hai Mijunadi dan juga Teguh Ramadan Hari ini kita bisa silaturami lagi Ini barengan pelaku usaha UKM yang ada di wilayah Kabupaten Surabung Dan tepatnya hari ini lagi ada di kawasan Kaki Gunung Gede Pang Rangok Berarti daerah selalu di tanah tapi tepatnya ya sama RCL ya Dan di sebelah kanan ini sudah ada Kang Anwar Ini pelaku usaha creepy Karena sudah bisa dilihat ya tampilannya juga udah ada creepy Berarti usahanya juga creepy Kang Anwar kita ketemu pertama kali hari ini Sehat ya? Mudah-mudahan sehat terus Boleh diceritain enggak Kang Terkait kegiatan Kang Anwar Sebagai pelaku usaha UKM saat ini seperti apa? Untuk saat ini ya lumayan ya Utamanya banyak Ada kemudahan juga dan juga ada kendalanya Yang dimana misalnya kita Keuntungannya di zaman sekarang ya Kita lebih mudah dalam memasarkan produk-produk kita gitu Apalagi di zaman sekarang kita punya gadget Atau lagi juga banyak media ya Informasi dari kita bisa lebih cepat disampaikan kepada orang lain Ada pun kendalanya ya mungkin kita Sekarang petani-petani itu kan sudah jarang Jadi seperti bahan pokok-pohan pokok kayak gini Kita agak susah gitu mengambilnya Apalagi petani-petani Apalagi singkong kan Umurnya juga harus satu tahun ke atas gitu Nah jadi dari hal itu kita Kadang walaupun banyak kita orderan Kadang kita kesusahan dari bahan bakunya Iya bahan bakunya Kita kadang pernah sampai cari kebunung gak ada Cari ke kota susah Ada pun di pasar beda harganya gitu kan Harga dari petani sama harga di pasar tuh jauh gitu Hampir dua atau tiga kali lipat Ya mungkin kendalanya kita disitu Lebih ke bahan baku gitu Karena memang ini keripik singkong ya Bukan keripik talos tapi keripik singkong Dan memang bahan bakunya asli dari petani sekitar ya Dari petani sekitar ya Setelah bintangnya ini Tangan waria Dan boleh diceritain gak sih kan Dulu tuh awalnya Kenapa bisa kepikiran keripik singkong Kenapa gak pilihnya ubi gitu kan Atau pisang gitu kan Nah awal mulanya berarti cerita ya Awal mulanya ada ide untuk buat UMKM Atau produk keripik-keripik Dari dulu kan saya dulunya di Pondok Ah sangat santri ya Iya Dulu Dulu di Pondok Dulu kita kan kuliah gitu kan Dimana berpikir juga Kita orang tua udah mulai Wah gitu Dimana kita juga pengen ngebantu gitu Apa yang namanya orang tua Nah dari situ saya juga berpikir Kan kayak saya kobongnya deket tuh Jadi bagaimana saya bisa Usaha jalan gitu Sekolah juga jalan gitu Nah saya berpikir Apa gitu Kalau kerja gak mungkin gitu Kita dua-duanya Ya kan biasa ya Kalau di kobong itu Kadang ada bahasanya Sayun gitu Atau oleh-oleh lah Ada temen datang gitu kan Kadang ada bawa makanan Nah kebetulan waktu itu ada yang bawa keripik Keripiknya yang waktu itu Yang kudas itu krimset ya Kalau gak salah Krimset Nah ketika itu Saya juga mulai Pas makan kan Lebutan gitu Sumber santai kan enak gitu Nah dikir-pikir kita Di sini daerah gunung Banyak tukang Sikong juga Sikong juga Waktu dulu ya Itu Sikong banyak Segini kata saya kan Dutup Sikong Ini cuma 5 ribu Harganya segini Misalnya 5 ribu Atau 10 ribu Nah kalau Setiap bikin lumayan juga Bisa membanja ekonomi juga Saya coba-coba lah gitu Tadinya Enggak Enggak berniat produksi sampai sekarang gitu Coba di kebun Ada Uwak Paman gitu ya Punya kebun Kebun singkong Bentar lah sedikit Awalan pakai itu tuh Apa namanya Besok Teriris-teriris Belum berhasil gitu Berhasil Gagal Gagal Bingung tuh Kira-kira apa ya Mau singkong kah Keripik singkong gitu Mau pisang kah Atau apakah Nah sebelum saya terjun Ke dunia itu Saya Bertanya dulu Dan mencari info gitu Bagaimana Ada yang pernah disini juga Kena Apa Pisang Pisang Pantak itu Oh dia udah Terkenal bahkan Tapi Karena bahan baku Pisang itu lebih susah Kalau singkong Hampir semua jenis singkong Kita bisa Kalo pisang nggak Banyak ini tertentu Iya Tertentunya gitu Kan kalo pisang Pisangnya ini Beda Banget jauh gitu Beda Kalo emas singkong Sedikit lah gitu Bisa kita olah dari bumbu Dari apa gitu Kita akan Terus kita ke talas Wah susah banget disini Talas gitu Apalagi yang lain Surkun Ah Sudah lah kata saya Kebetulan waktu itu Yang banyak singkong Murah juga waktu dulu Waktu dulu Murah banget Ininya ya singkong aslinya ya Singkongnya Murah banget Apalagi kita cabut sendiri Di kebun gitu Nah saya kan banyak disini Yang petani Kenal juga Mereka murah tuh kan Harganya Saya juga malah Bahkan lebih tinggi Kayaknya kalo saya Beli dengan harga yang Lebih tinggi Di sisi lain Saya untung juga Pertani juga Merasa untung Ya kan kalo Karena borongan Biasanya kan Harganya berapa Waktu itu Sekilo Cuman sampai 700 Nah Pernah disini Singkongnya Singkongnya Nah kata saya Yaudah saya beli Borong2 nih Sedikit-sedikit kan Kita kan Kalau pemborong Semuanya Kita paling cuman 100-100 Tapi Kita terus-terusan Saya beli Harganya Sekilo 500 Waktu itu Orakan 700 Nah disana Kita kan jadi Saling Membunjukkan Etara petani Dan UMKM itu Saling Membunjukkan Mulai lah Saya Awal-awal Kita dari Pinjem Mesinnya Ada yang pernah Yang punya Kita pinjem dulu Karena gak punya modal Saya misalkan Gak punya juga Orang dipondok Nah Singkongnya Saya pinjem dulu Pinjem semuanya Pinjem semuanya Punya uang itu Cuma 50 ribu Beliga Satu Amat Minyak 2 2 liter Kita bikin lah Gitu Awal-awal Cuma berapa kilo Cuma 5 kilo waktu itu Kalau basa Kita dibikinnya Yang seribuan Kompetitas Kita hukus Belum pakai itu Belum pakai alat-alat apa Enggak Belum pakai present itu Kita pakai hektar dulu aja Hektar Kita kasih ke Anak sekolah Madrasah Waktu itu Awal-awal Kita sekitar 50 Habis tuh Kita bikin Sepatus Habis juga Nah Kan Kita bukan di sini doang Ya Kita mengirimnya juga ke Waktu itu Ada temen di Cipuncang Saya berpikirlah Jangan dulu kita berpikir Untung atau enggak Ya Jalan lagi dulu Bagaimana orang lain Tahu aja Tahu Tahu Saya bawa ke sana Katanya Enak Cuma bikin yang Agak gede gitu Kan dia punya kenalan banyak gitu Saya tawarin ke ibu-ibu Kadang gitu Udah Saya cobain Bikin yang gede Saya Saya bilang dulu Gimana ini Apa namanya Kemasannya Masa Hector Gitu kan Enggak Bagus ya Oh katanya Saya ada Pesan Pinjam aja Enggak apa-apa Minjem semuanya Pinjem lah Mas saya Oh ternyata Aku kirim 100 Cis Amal Abis Kan modal tuh Mulai-mulai tuh Ada yang ini Oh kita terus Kita muling-muling Waktu itu Punya Hampai Waktu bagus-bagusnya Punya ada Lima lah Lima reseller Jadi Omsetnya seminggu Bisa sampai dua juta Satu minggu Satu minggu Waktu itu Sebelum ada kesibukan yang baik Alhamdulillah Waktu itu seminggu bisa sampai dua juta Omsetnya Waktu lancar Nah Mulailah Kita pakai Gadget gitu kan Ada di Shopee Shopee Kita mulai perluas Pasarannya Kan apalagi kita Orang di Pondok itu Kenalannya banyak-banyak Mungkin dari satu daerah ya Ada yang luar pulau Kadang Ya mau pulang nih misalnya Ada perpulangan Shanti Ya ada produk nih gitu Bawa lah bawa Enggak punya uang Gak apa-apa bawa dulu aja Ya oke Bawa Kasih Masih Nomor macam-macam Rasanya gitu Kasihin ke keluarga Ini ada nomernya gitu Kalau mau pesen aja Alhamdulillah Itu Bahkan udah ada Dari Bekasih Kadang Awalnya coba-coba Pinjem-binjem gitu Modalnya Sampai akhirnya berjalan Dan juga bisa besar Tapi kalau balut tahun Dari tahun berapa berarti ini? Dari tahun 2021 Dari tahun 2021 Berarti kurang lebih Hampir 3 tahun ya Ya 2021 akhir 2-3 tahun yang lalu Tapi sudah bisa Kita bikin kemasan sendiri Ini kalau kemasan Segini itu ukuran berapa? Ini ukurannya 100 gram 100 gram Bisa dijual Kalau udah Berdarah-berdarah Luar Bisa jadi 5 ribu harganya Kalau harga leselur Nanti badal lagi Berarti membuka reselur juga ya? Iya Membuka Dan Tanpa modal juga Kalau ada leselur Iya Asal barang dulu masuk? Iya Kita barang dulu masuk Kita Bikin hubungan dulu Nah yaitu Bagaimana kita hubungan yang lain Nah ketika Mereka juga ketika merasa Untung Mungkin mencari orang lain Kita cari kita kembali Karena pasti jalan Nanti kan Komunikasinya juga Usahanya pasti berjalan Ukurannya dari 100 gram Sampai berapa ukurannya? Ya ukurannya Saya paling kecil Dari awal produk ya Dulu dari ukuran paling Yang seribuan tuh Yang 6 ribu yang kecil Sampai yang ini Mungkin yang 100 gram Ada juga yang Seperempat Ada juga yang Setengah sampai Yang satu kilo Berarti harga Berapa sampai berapa? Kisaran dari Kalau Untuk umum ya Untuk umum Dari 5 ribu Sampai 50 ribu Umumnya Kalau untuk besar Pasti di bawah itu ya Pasti di bawah jauh lah Betul-betul luar biasa Berarti memang Selain Selain Menjalankan usaha sendiri Membuka peluang juga Yang membutuhkan usaha Bisa Tapi kalau dijual Di sosial media Ada nama Sospeknya boleh disini Ada Kalau di Shopee itu Ada di Shopee Namanya Mularan Sama Kripik Mularan Ide juga ada Tapi sekarang Gak kebuka itu Biasalah Faktor ini Apainya gimana Ada juga di Facebook Sama Kripik Mularan Juga sama Semuanya disamain Biar gak pusing Nah betul Biar gampang orang akses Berarti selama ini juga Udah mulai Di sosial media nya Jalan Di sekitarnya udah jelas Udah banyak yang terkenal Dan juga Sampai dibawa keluar juga Berarti Udah siap edar ini ya Kripik 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 Juga pedas Pedas Pedasnya bukan pedas Piasa gitu Gak pakai campuran Itu asli dari Camifree Camifree Gak bikin Sampai panas Gak sampai panas Gitu kan Rempah-rempah juga yang lain Ada juga rasa Palado Rasa Ayang bawang Kenju juga ada Barbecue juga ada Barbecue juga ada Sampai Dan juga ada rasa berikutnya Gitu ya Karena nanti bakal di eksplore lagi ya Masih banyak Rasa-rasa lainnya Nah betul Betul Dan yang membedain Kripik ini sama Kripik lain Apa sih Gak perlu membongkar resep lah ya Cuman istimewanya dari segi rasa Tekstur itu seperti apa Untuk Bedanya atau kelebihannya Produk ini dari Yang lain Kita bisa lihat Rata-rata Kripik yang orang lain itu Belet-belet aja Tipis Tapi kita bisa disini Disini bisa lihat Ini bentuknya kita Kayak galing Makanya namanya kripik Rambut-rambut kripo gitu Tapi ini gak keras sama sekali Nah Betul Betul Bisa dicobain Ya Abis dibengar suaranya ya Karena emang galing ya tuh Iya Ampun Walaupun ini Gumpel Sebesar apa aja gitu Itu rasanya tetap enyah banget Makanya kakek-kakek Yang gak ada giginya Atau bayi Ini bisa Bisa ya Bisa makan Semua kalangan berarti Karena kan kalau orang tua Lansia khususnya Kami mau makan kripik Ah jelas Betul Makanya saya cari ini gimana Supaya orang tua Dan anak-anak Bisa menikmati Nah betul Udah merasanya bisa masuk semua Nah Teksturnya juga semua orang bisa makan Nah apalagi kita Ini produknya Tidak memakai bahan pengawai sama sekali gitu Apalagi si minyaknya Minyaknya itu kita udah dikeringkan Ah ya betul Jadi lebih jahat Lebih jahat Lebih jahat Gak mendep di bawah minyaknya gitu ya Walaupun gak pakai pengawai sama sekali Ini bisa bertahan sampai 3 bulan Di luar ruangan Wah Di suhu ruangan gitu ya Di suhu ruangan Suhu ruangan bisa sampai 3 bulan Tapi kayaknya gak dunggu 3 bulan udah abis ya Makasih Jadi kok digumprakan Bahasa cermanya Apanya digumprakan Abis langsung kayaknya Abis Makanya banyaknya gitu Nah betul Nah betul Karena rasanya Dan juga teksturnya Semua pasti orang suka pasti Iya Pasti Tinggal kalian aja sama Rachel yang mau beli Itu bisa menghubungi Nomornya Boleh disebut itu Nomornya bisa 08 Untuk WA Atau selurutnya juga bisa 0852 8399 9680 Oke Itu untuk nomor pemesanan Pemesanan Berarti kalau misalkan Oh iya Kalau mau datang langsung Boleh gak Oh alamatnya bisa Kita dicek Di Google Map juga ada ya Kita tinggal cek aja Kampung Rema RT 01 RW 07 Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kalau patokannya cukup Di samping Cafe Kurtela Atau Pondok Pesan Renaja Nah betul Luar biasa Ada lengkap banget Editor tolong ditulis Supaya lebih jelasnya Berarti kan Semuanya udah jelas ya Dari mulai rasanya Juga udah terjamin Kelebihannya juga masih ada Apa tuh? Ini label halalnya udah ada Nah itu bawa ketanyain Dari perizinan sama sertifikat halalnya seperti apa? Sertifikatnya sudah ada Dibnya sudah ada Mungkin PNP lagi proses Nah Berarti memang Dari segi rasa Dari segi tekstur Dan kejaminan Makanannya juga Sudah terjamin Aman Kita menjamin Nah Konsumen lah Nah betul Gak ada bahan-bahan aneh ya Takutnya mikirnya Belinya pakai bahan itu juga Sudah dijamin aman Untuk semua kalangan Dan juga semua umum Semua usia Semua agama juga boleh Kayaknya ya Semua suku juga boleh Yang penting dicoba aja Tadi Nah betul Yang penting dihubungi aja nomor tadi Atau datang langsung Ke Kampung Rema Resator R7 Desa Perbawati Kecamatan Sekaruni Terakhir Kang Ada motivasi gak sih Karena kayaknya Menjukan Jumlah si muda Tapi Lagi usaha Tapi sambil sekolah Ada motivasi gak sih Buat teman-teman di luar sana Yang mau mulai usaha Seperti apa? Motivasi pertama Jangan pernetak Kegagalan Pasti ada Pasti ada Saya juga Udah Banyak sekali Akhir mata gitu Banyaknya saya jatuhkan Buat teman-teman di posisi ini Banyak sekali Yang pertama Jangan takut Jangan menyerah Dan jangan malu bertanya Yang keempat satu lagi Jangan malu untuk bergaul Dengan kalangan atau Itu benar Luar biasa Jangan malu Jangan Mudah menyerah Jangan takut Jangan malu untuk bergaul Jangan malu untuk bertanya Jangan malu untuk bergaul Luar biasa Kang Allah Terima kasih Kebualan hari ini Kita juga sudah disambut dengan baik Mudah-mudahan setelah ini Banyak orang lain masuk Banyak yang datang Selatur Rami Banyak yang beli juga Dan banyak yang lebih tahu Produk Kang Anwar Kripik Guli Munggaran ini Gali Munggaran ini Ada di wilayah Sukabuni Khas Sukabuni Asya Kalau gitu Iya ada yang menyebutnya Betul lagi Kalau datang ke sini Gratis Bisa makan Dibutul Kita dibutul enggak? Boleh Asal datang aja Betul Yang penting mau Selatur Rami Iya Yang penting Selatur Rami Dan kita gratis Betul Kalau gitu Selatan RCL Itu dia Obrolan kita dengan Kang Anwar Ini selaku Pemilik Kripik Guli Munggaran RCL kami ada bersalah Kripik Guli Munggaran Osase Kripik Guli Munggat Kamu Kripik Guli Munggaran Yagrur ias